Melapor Ketuan Muda Istana, mereka semua telah diundang. Di dalam Istana Xiao Yao, di Istana Jitian Shan, seorang penjaga melapor dengan hormat. Oh, ini bagus. Undang mereka masuk. Jitian Shan sangat gembira. Dia kemudian memerintahkan, kamu boleh pergi dulu. Ya, pembantu dan penjaga di pintu pergi dengan hormat. Setelah beberapa saat, seorang penjaga membawa tiga pria parubaya ke Aula Utama. Ketiganya mengenakan jubah brokat hitam yang sama. Mereka tampak bangga. Ketiganya sangat kuat. Dua di antaranya berada di alam manusia langit tingkat pertama dan salah satunya berada di puncak alam asal langit tingkat ke-9. Niat membunuh mereka sangat menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka memang berhak untuk bersikap sombong. Tuan Muda Istana, ada urusan apa yang Anda miliki untuk kami bertiga? Pria yang memimpin bertanya dengan lemah tanpa berbelit-belit. Jitianshan memandang mereka bertiga sambil tersenyum dan berkata, Serigala langit, Harimau langit, Macan tutul langit. Tiga pembunuh terkenal di wilayah langit. Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Silakan duduk. Jitianshan bersikap sopan kepada mereka bertiga. Ketiganya sama sekali tidak sopan. Bahkan jika mereka berasal dari Istana Xiaoyao, mereka tidak takut. Dengan kekuatan mereka, bahkan Tuan Istana Xiaoyao bukanlah tandingan mereka. Mereka bertiga adalah tiga pembunuh terhebat di wilayah langit. Mereka adalah eksistensi yang menimbulkan ketakutan di hati semua kekuatan. Tentu saja, kecuali enam kekuatan besar dan beberapa kekuatan kuat lainnya. Seperti kata pepatah, jika Anda mengambil uang seseorang, Anda harus menyelesaikan masalahnya. Mereka bertiga adalah orang-orang yang mengambil uang untuk membunuh orang lain. Di dunia ini, selalu ada musuh yang ingin dibasmi, tapi tidak nyaman bagi seseorang untuk melakukannya. Atau, mereka khawatir hal itu akan berdampak pada orang lain. Pada saat seperti itu, mereka membutuhkan pembunuh. Bayar koin emas yang cukup untuk menyewa seorang pembunuh. Bahkan jika si pembunuh meninggal, dia tidak akan mengungkapkan identitas pembelinya. Itu aman dan dapat diandalkan. Aku tahu waktumu sangat berharga. Aku tidak akan menyanyiakan waktu lagi. Aku ingin kamu membunuh seseorang untukku. Ji Tian Shan berkata dengan serius. Tuan muda istana harus mengetahui peraturan kita. Kata macan tutul langit. Sepuluh juta koin emas untuk satu orang. Ji Tian Shan mengangguk. Siapa? Pemimpinnya? Sky Wolf bertanya. Feng Wu Chen. Mendengar itu, ketiga pria parubaya itu tercengang. Sky Tiger berkata, orang yang menantang para jenius dari berbagai kekuatan. Feng Wu Chen. Benar, itu dia. Ji Tian Shan mengangguk saat niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Selama kalian bertiga bisa membantuku menyingkirkan Feng Wu Chen, koin emas tidak menjadi masalah. Tuan muda istana mengundang kita ke sini untuk Feng Wu Chen. Tuan muda istana sepertinya takut padanya. Dengan kekuatan istana Xiao Yao, seharusnya tidak sulit untuk membunuh Feng Wu Chen. Tian Hu sedikit mengernyit. Tian Bao berkata dengan tenang, Saya mendengar bahwa Feng Wu Chen mengalahkan tuan muda dari sekte matahari suci yang berada di tahap asal langit tingkat ke-8 ketika dia baru berada di tahap asal langit tingkat ke-5. Feng Wu Chen memang kuat. Ku dengar kalian hanya peduli mengumpulkan uang dan membunuh orang, dan tidak pernah bertanya terlalu banyak. Ji Tian Shan sedikit mengernyit, jelas tidak ingin mengungkapkan lebih banyak informasi tentang Feng Wu Chen. Feng Wu Chen adalah guru Zhang Junlan, dan Zhang Junlan adalah tuan muda klan Zhang di domain Wu Ji. Di saat yang sama, dia adalah pandai besi nomor 1 di benua itu. Statusnya luar biasa. Bahkan pasukan transendental di benua itu tidak berani menyinggung perasaannya, apalagi Sky Wolf dan dua lainnya. Jika Sky Wolf dan dua lainnya tahu tentang latar belakang Feng Wu Chen yang menakutkan, mereka tidak akan berani menyerangnya. Kami tahu sedikit tentang Feng Wu Chen. Tuan muda istana, mohon siapkan 10 juta koin emas. Setelah ini, kami akan mengirimkan kepala Feng Wu Chen kepada Anda. Kata serigala langit acuh tak acuh. Uang bukanlah masalah. Namun, saya tidak tahu di mana Feng Wu Chen sekarang. Kata Ji Tian Shan. Tuan muda istana, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Kata serigala langit dengan percaya diri. Besar, senyuman muncul di wajah Ji Tian Shan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini 5 juta koin emas. Setelah masalah ini selesai, saya akan mengirimkan 10 juta koin emas. Tuan muda istana, tunggu saja kabar baiknya. Sky Wolf berjalan keluar dari Aula dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Melihat Sky Wolf dan dua lainnya pergi, Ji Tian Shan mencibir, Feng Wu Chen, saya tidak peduli siapa kamu. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu akan mati. Ji Tian Shan takut dengan latar belakang Feng Wu Chen yang kuat. Dia khawatir istana Xiao Yao akan terlibat, jadi dia meminta Sky Wolf dan dua orang lainnya untuk membantunya. Bahkan jika Sky Wolf dan dua lainnya membunuh Feng Wu Chen, tidak ada yang akan mencurigai Ji Tian Shan. Sky Fire Manor, Feng Wu Chen dan Yi Tian Xing berada di lantai 5 pagoda 9 kosmos. Yi Tian Xing menyerap bola energi yang sangat besar. Feng Wu Chen menggunakan teknik pemisahan jiwa untuk membantu Yi Tian Xing menyerap energinya. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen sedang berkultivasi. Yi Tian Xing terkejut. Dia melihat kedua belas roh primordial di sekitarnya. Enam roh primordial dimurnikan oleh Yi Tian Xing, dan enam roh primordial dimurnikan oleh Feng Wu Chen. Dendi, apa? Kekuatan ilahi macam apa ini? Yi Tian Xing bertanya dengan kaget. Sebelum Feng Wu Chen bisa menjawab, ekspresi Yi Tian Xing berubah lagi. Sejumlah besar energi murni di tubuhnya dimurnikan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Yi Tian Xing terkejut. Seluruh tubuhnya gemetar. Yi Tian Xing belum pernah melihat kecepatan pemurnian yang begitu mengerikan, dan itu terjadi padanya. Ini tidak mungkin nyata, kan? Yi Tian Xing menelan ludahnya dengan ngeri. Jangan terganggu. Seraplah dengan cepat. Feng Wu Chen berteriak dengan suara rendah. Feng Wu Chen telah mengaktifkan teknik Dewa Naga Tertinggi untuk secara gila-gilaan menyerap energi asal sejati yang terukur. Yi Tian Xing tiba-tiba terbangun. Dia menganggup dan buru-buru mengaktifkan tekniknya untuk menyerap energi inti sejati dalam jumlah besar. Setelah menyerapnya dengan liar, Yi Tian Xing terkejut saat mengetahui bahwa budidayanya meroket. Peningkatan budidayanya sangat mengejutkan. Hai! Yi Tian Xing tersentah kaget. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Mustahil bagi budidaya makhluk surgawi untuk meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan ilahi macam apa ini? Dari mana asal Feng Wu Chen? Siapakah Feng Wu Chen? Apakah dia benar-benar hanya guru Sang Junlan? Semua ini bukanlah mimpi. Itu nyata. Yi Tian Xing memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Seolah-olah dia sedang melihat monster. Yi Tian Xing akhirnya menyadari betapa menakutkannya Feng Wu Chen. Ini juga pertama kalinya Yi Tian Xing begitu takut pada seseorang. Saya tidak percaya kecepatan kultivasi saya begitu cepat. Yi Tian Xing menatap tangannya dengan tidak percaya. Dendi memiliki kekuatan ilahi yang sangat menakutkan. Jika dia mau, dia pasti sudah mencapai level makhluk surgawi sejak lama. Yi Tian Xing berpikir sendiri. Jika kamu ingin mencapai tingkat kedua makhluk surgawi dalam satu bulan, lebih baik kamu fokus pada kultifasimu. Feng Wu Chen tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pada Yi Tian Xing. Iya, Yi Tian Xing terkejut saat melihat sorot mata Feng Wu Chen. Yi Tian Xing seperti seorang siswa yang mengikuti gurunya. Dia sangat hormat. Yi Tian Xing menekan rasa takut dan keterkejutan di hatinya dan mulai berkultifasi dengan gila-gilaan. Dia juga ingin tahu apakah dia bisa mencapai level kedua makhluk surgawi dalam satu bulan. 402. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. 20 hari telah berlalu di pagoda 9 kosmos. Yi Tian Xing telah berhasil menembus tahap kedua dari tahap makhluk surgawi. Feng Wu Chen mengatakan bahwa dia dapat membantu Yi Tian Xing menerobos ke tahap kedua tahap makhluk surgawi dalam waktu satu bulan. Sekarang, Yi Tian Xing hanya membutuhkan waktu 20 hari. Pagoda kosmos 9 kali lipat yang ajaib, ilmu sihir yang kuat, dan kecepatan kultivasi yang mengerikan telah mengejutkan Yi Tian Xing. Yi Tian Xing tahu betul betapa sulitnya untuk menerobos ke tahap makhluk surgawi. Sebagai salah satu keajaiban terbaik di alam Qing Yun, dibutuhkan setidaknya satu tahun untuk menerobos ke tahap berikutnya dari tahap makhluk surgawi. Selain itu, ini hanya mungkin terjadi dengan bantuan harta surgawi dan pil obat. Sekarang, Yi Tian Xing telah menembus tahap kedua tahap makhluk surgawi dalam waktu 20 hari. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Dan itu hanya 20 hari di tingkat ke-7 pagoda 9 kosmos. Di dunia luar, baru 10 hari berlalu. Dengan kata lain, Yi Tian Xing telah menembus tahap berikutnya hanya dalam 10 hari. 10 hari. Hanya 10 hari. Bahkan keajaiban paling kuat di dunia pun tidak bisa melakukan itu. Bagaimana jika dia berkultivasi gila-gilaan selama sebulan atau bahkan setengah tahun? Bukankah dia tidak terkalahkan? Yi Tian Xing tidak berani memikirkannya lagi. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi Yi Tian Xing. Feng Wuchen juga telah menembus tahap ke-6 dari tahap asal langit. Dia tak terkalahkan di bawah tahap makhluk surgawi. Di tingkat ke-7, Feng Wuchen, yang baru saja menerobos, memandang Yi Tian Xing yang tercengang dengan senyuman tipis. Anda baru saja menerobos ke tahap berikutnya. Ingatlah untuk menstabilkan tingkat kultivasi Anda. Jika tidak, itu akan mempengaruhi kekuatan tempur Anda. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan mereka berdua muncul di dalam ruangan. Mereka telah meninggalkan pagoda sembilan kosmos. Dengan lambayan tangannya, pagoda sembilan kosmos kembali ke tubuhnya. Yi Tian Xing masih sok. Tetapi ketika Feng Wuchen hendak meninggalkan ruangan, Yi Tian Xing tiba-tiba terbangun. Terima kasih, Dendi. Yi Tian Xing dengan cepat membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Feng Wuchen tersenyum dan keluar kamar. Melihat Feng Wuchen pergi, mata Yi Tian Xing dipenuhi kegembiraan. Dari matanya, saya telah menembus ke tahap berikutnya. Ini seperti mimpi. Mengepalkan tangannya, mata Yi Tian Xing dipenuhi dengan semangat juang dan kepercayaan diri. Dia mengertakkan gigi dan menyeringai. Fan Saoyun, jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan siantian? Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa mengalahkanmu kapan saja. Menembus satu level dalam sepuluh hari adalah hal paling mengejutkan yang pernah dialami Yi Tian Xing sejak ia lahir. Kekuatan supernatural Feng Wuchen yang menakutkan telah membuat Yi Tian Xing berlutut. Yi Tian Xing sudah memutuskan untuk mengikuti Feng Wuchen. Vila api surgawi terkejut ketika mereka mendengar tentang terobosan Yi Tian Xing. Titik-titik, bagaimana ini mungkin? Dendi terlalu menakutkan. Dia membantu Tuan Muda menerobos ke tahap berikutnya dalam sepuluh hari. Itulah alam surga. Bahkan seorang kultifator alam pemurnian Qi yang lemah tidak dapat menerobos ke tahap berikutnya dalam sepuluh hari, apalagi alam surga. Para penjaga istana berdiskusi dengan ngeri. Mereka semua ketakutan karena terobosan Yi Tian Xing. Di aula besar, Vila Master Yi Yun dan para tetua Huang Suan lainnya tercengang. Ekspresi mereka menjadi kaku karena terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Yi Tian Xing telah berhasil menerobos. Yi Tian Xing berhasil menembus tahap berikutnya hanya dalam sepuluh hari. Kecepatan kultifasi macam apa ini? Itu luar biasa. Yi Yun menghela nafas lega dan menekan keterkejutan di hatinya. Bagaimana Dendi melakukannya? Dia adalah dewa. Huang Suan sangat terkejut. Dia dengan hati-hati mengamati tubuh Yi Tian Xing dan curiga itu palsu. Tidak mungkin untuk menembus tahap berikutnya dalam sepuluh hari. Bahkan para super jenius di benua itu tidak dapat melakukannya. Tetua Agung, berhentilah mencari. Itu benar. Tuan Muda benar-benar berhasil. Seorang pria parubaya berkata dengan ngeri. Suaranya bergetar. Yi Tian Xing tersenyum dan berkata, Ayah, penatua, saya berhasil menerobos. Kekuatan Dendi terlalu menakutkan. Saya telah memutuskan untuk mengikuti Dendi. Yi Tian Xing menambahkan. Yi Yun dan para tetua lainnya terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Yi Tian Xing telah menerobos, mereka tetap terkejut. Cepat, pergi dan berterima kasih pada Dendi. Setelah terkejut, Yi Yun segera keluar dari Aula Utama. Para tetua dari Skyfire Manor berjalan keluar dari Aula Utama. Keterkejutan di wajah mereka digantikan oleh kegembiraan. Jika Dendi dapat membantu saya meningkatkan tingkat kultifasi saya, saya dapat menerobos ke alam surga. Itu benar. Saya tidak jauh dari tahap ke-9 alam asal langit. Jika Dendi dapat membantu Master Manor meningkatkan tingkat kultifasinya, maka Master Manor dapat bersaing dengan pemimpin Sekte Bulan Surgawi. Para tetua sangat bersemangat. Feng Wuchen tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untuk mereka. Jika tidak merekrut Yi Tian Xing, mengapa Feng Wuchen membantu Yi Tian Xing meningkatkan tingkat kultifasinya? Ketika Yi Yun dan yang lainnya keluar dari Aula Utama, seorang penjaga berkata bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya telah meninggalkan istana. Mereka pergi tanpa pamit. Para tetua Skyfire Manor diam-diam kecewa. Kaisar Alkimia mengatakan bahwa jika waktunya tiba, dia akan mengirim seseorang untuk mencari Tuan Muda Manor. Bawahan ini awalnya ingin melapor kepada Tuan Rumah, namun Kaisar Alkimia mengatakan untuk tidak mengganggu Tuan Rumah, kata penjaga itu dengan hormat. Aku bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya. Yi Yun menggeleng tak berdaya. Dia kemudian berkata kepada Yi Tian Xing, King Er, jangan mengecewakan Dendi di masa depan. Saya mengerti, Yi Tian Xing mengangguk. Apakah kamu tahu kemana Dendi pergi? Yi Tian Xing bertanya. Penjaga itu menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Melihat ke dalam kehampaan, Yi Tian Xing berpikir dalam hati, hari ini, Dendi membantuku menerobos ke alam Yuan Surga Witi tingkat kedua. Aku, Yi Tian Xing, tidak akan menarik kembali kata-kataku. Feng Wu Chen dan yang lainnya meninggalkan Skyfire Manor dan menuju ke timur. Bagian timur adalah wilayah Sekte Bulan Surgawi. Semua faksi di timur diperintah oleh Sekte Bulan Surgawi. Karena itu, Sekte Bulan Surgawi menjadi sangat kuat. Feng Wu Chen dan yang lainnya datang ke timur dengan tujuan yang jelas. Mereka ingin membalaskan dendam Liu Qingyang. Tetapi bukankah Feng Wu Chen mengatakan ini bukan waktu yang tepat. Kekuatan Sekte Bulan Surgawi sangat menakutkan. Bukankah mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian jika mereka pergi ke Sekte Bulan Surgawi? Feng Wu Chen tidak berencana pergi ke Sekte Bulan Surgawi karena itu berarti bunuh diri. Liu Qingyang terbunuh. Feng Wu Chen tidak bisa berbuat apa-apa, bukan. Dia harus membalas budi kepada Sekte Bulan Surgawi. Dia harus melampiaskan amarah di hatinya, bukan. Setelah memasuki timur, Feng Wu Chen dan yang lainnya datang ke Istana Bulan Berawan. Istana Kludi Moon dianggap sebagai faksi besar di timur. Itu benar-benar kuat. Sekte Bulan Surgawi punya banyak antek. Istana Bulan Berawan adalah salah satunya. Apakah Dendy berencana memusnahkan mereka semua? Beidou Yan bertanya. Dia sudah mengetahui tentang pembagian faksi di timur. 403. Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda. Ketika Feng Wu Chen dan kelompoknya muncul di langit di atas Istana Kludi Moon, seorang murid menunjuk ke arah Feng Wu Chen dan berteriak. Feng Wu Chen memandang murid-murid Istana Kludi Moon dengan dingin dan berkata, bunuh mereka semua. Biarkan satu hidup. 2. Berdengung. Beidou Yan dan yang lainnya mengaktifkan Zen Yuan mereka. Gelombang energi mengerikan meledak, mengguncang Kludi Moon Palace dan menakuti para murid. Dia, dia adalah Feng Wu Chen. Seorang murid tiba-tiba berteriak. Feng Wu Chen. Para murid terkejut. Istana Kludi Moon tidak memiliki dendam terhadap Feng Wu Chen. Mengapa Feng Wu Chen ingin membunuh mereka semua? Tunggu. Sebuah suara penuh keagungan terdengar. Ketua Istana Kludi Moon dan ketiga tetua muncul. Feng Wu Chen, Istana Kludi Moon tidak menaruh dendam padamu, Ketua Istana berteriak dengan marah. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Wu Chen memotongnya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Fan Saoyun dari Sekte Bulan Langit membunuh saudaraku. Istana Kludi Moon adalah pion dari Sekte Bulan Langit. Aku akan membunuh kalian semua sebagai hadiah untuk Fan Saoyun. Jika kamu begitu kuat, cari dia. Mengapa kamu menargetkan Kludi Moon Palace? Salah satu tetua berteriak. Bei Dou Yan berkata dengan dingin, Saya ingin melihat apakah Sekte Bulan Langit akan merasakan sakitnya membunuh kalian semua. Kepala Istana tampak galak dan berkata dengan kejam, Jika kamu ingin mati, silakan. Istana Kludi Moon memiliki banyak kultifator kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Master Istana Kludi Moon berada di puncak tahap asal langit tingkat ke-9. Ketiga tetua berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari tahap asal langit. Ada puluhan penggarap Sky Origin Stage di istana. Membunuh. Feng Wu Chen berteriak. Dia tidak membuang waktu untuk berbicara. Feng Wu Chen tidak memerlukan alasan atau penjelasan apapun untuk menghancurkan Istana Kludi Moon. Bei Dou Yan, Na Mong San, dan yang lainnya mengaktifkan keterampilan teleportasi mereka. Mereka tidak sabar untuk menggunakannya. Feng Wu Chen mengaktifkan Zhen Yuan-nya dan menjadi orang pertama yang bergegas menuju Master Istana Kludi Moon. Bei Dou Yan bergegas menuju ketiga tetua. Sepertinya dia akan melawan ketiga tetua sendirian. Na Mong San akan bertarung melawan tujuh tetua dan para penggarap panggung asal Surgawi Biduk. Kaisar Merah dan yang lainnya akan membunuh murid-murid Istana Kludi Moon. Pertempuran akan segera dimulai. Huh, tahap 6 asal langit. Feng Wu Chen, kamu mendekati kematian. Master Istana Kludi Moon berteriak dengan marah. Di saat yang sama, niat membunuhnya meledak. Kekuatannya di puncak tahap asal langit tingkat ke-9 juga meledak. Seluruh Istana Kludi Moon bergetar hebat, dan tubuh ribuan murid ikut bergoyang bersamanya. Kekuatan weng dari puncak adalah miliknya. Berdengung. Feng Wu Chen tidak takut sama sekali. Saat dia berlari keluar, dia mengaktifkan kekuatan garis darahnya dan tubuh tertinggi tahap kedua. Tubuhnya bersinar merah, dan ki darahnya meningkat. Ki Feng Wu Chen ditingkatkan hingga tingkat ke-8 tahap asal langit. Armor Ki Lin. Sambil berpikir, Feng Wu Chen mengaktifkan armor itu. Ki-nya meledak lagi, mencapai puncak tahap asal langit tingkat ke-9. Panggung asal langit puncak, tingkatkan kekuatan Anda secara instan sebanyak tiga kali lipat. Merasakan peningkatan mengerikan Feng Wu Chen, ekspresi Master Istana Kludi Moon berubah drastis. Dia sangat terkejut. Kekuatan Feng Wu Chen ditingkatkan ke puncak tahap asal langit tingkat ke-9. Kecepatannya sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Sedetik yang lalu, dia lambat seperti semut, dan detik berikutnya, dia secepat kilat. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wu Chen tiba dalam sekejap dan meraung. Tangannya yang bersinar dengan cahaya merah darah menghantam kepala istana-istana Yunyu. Ketua istana dari Istana Kludi Moon tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengeksekusi keterampilan bela diri dan meninju. Ledakan. Weng. Kedua telapak tangan bentrok dan terjadi ledakan keras. Kekuatan sombong memaksa ketua istana dari Istana Kludi Moon mundur beberapa langkah. Kekuatan yang luar biasa. Bubarkan kekuatanku dengan paksa. Kepala istana dari Istana Kludi Moon terkejut. Seluruh lengannya merasakan sakit yang menusuk. Kepala istana dari Istana Kludi Moon menginjak tanah dan terjadi ledakan keras. Sebuah lubang besar terbentuk di tanah saat ia melonjak ke langit, mencapai seribu meter dalam sekejap mata. Mengusir. Sayap hitamnya mengepak dan Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Dasar bocah. Anda cukup mampu. Kepala istana dari Istana Bulan Awan berkata dengan marah. Niat membunuh di matanya semakin meningkat. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Tarian tombak tiga jiwa guntur. Ketua istana dari Istana Kludi Moon mengaktifkan gunturnya yang dikaitkan dengan Yuan sejati. Petir melilit tubuhnya saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak. Mengusir. Wang. Tombak energi menakutkan yang dibentuk oleh guntur yang dikaitkan dengan Tru Yuan ditembakkan. Aura kekerasan membuat hati seseorang bergetar. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu bergetar. Kamu terlalu lemah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Yuan sejati yang melonjak dan sombong telah diaktifkan. Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan membentuk pedang dengan dua jari. Kekuatan yang sangat menakutkan telah dikumpulkan. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Feng Wuchen menunjuk ke udara. Ujung jari pedangnya bersinar dengan cahaya darah yang cemerlang. Energi destruktif sepertinya telah terkompresi. Mengusir. Lampu darah melintas. Suara yang memekakkan telinga itu memekakkan telinga. Kekuatannya luar biasa. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya darah. Kepala istana dari Istana Cloud Moon bahkan lebih ketakutan. Sepertinya kekuatan Dendy sudah melampaui kekuatanku. Beidou Yan mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Ledakan. Cahaya darah energi langsung menembus tombak energi. Dengan ledakan keras, tombak energi itu hancur. Apa? Wajah pemimpin istana dari Istana Cloud Moon berubah. Dia ketakutan dan tubuhnya gemetar. Ledakan. Fiuh. Lampu merah darah menyala dan meledak di Istana Master Istana Cloud Moon. Energi yang menakutkan menyebabkan ketua istana memuntahkan setegup darah saat dia dikirim terbang. Tuan Istana, melihat kepala istana dari Istana Cloud Moon terluka, semua orang di Istana Cloud Moon panik. Namun, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Menghadapi dua orang jenius yang menakutkan, Beidou Yan dan Nangong San, para tetua dan eselon atas tidak berdaya. Banyak murid yang tidak bisa melawan Miao King Ching dan Kaisar Merah. Teknik teleportasi menakutkan dari delapan ahli alam asal langit membuat mereka tidak dapat menemukan posisi mereka. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Miao King Ching mungkin seorang wanita, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan saat membunuh. Setengah dari murid Cloud Moon Peles dibantai tanpa ampun. Sebelum kepala istana dari Istana Cloud Moon bisa berhenti, Feng Wuchen telah muncul secara ajaib dalam sekejap. Feng Wuchen, hentikan. Kepala istana dari Istana Cloud Moon menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak panik. Tinju ilahi naga abadi. Feng Wuchen tidak berekspresi. Tinjunya sudah dipenuhi energi yang menakutkan. Tidak, tidak. Kepala istana dari Istana Cloud Moon berteriak putus asa. Ledakan. Fiuh. Feng Wuchen meninju tanpa ampun. Dengan ledakan keras, dada ketua Istana Cloud Moon Peles ambruk. Dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terbang ke bawah seperti bola meriam dan menabrak Cloud Moon Peles. Pukulan yang sangat mendominasi mendarat dan ketua istana dari Istana Cloud Moon tewas di tempat. Seorang ahli puncak alam asal langit level 9 bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. 404. Feng Wuchen membunuh ketua Istana Cloud Moon. Api biduk membunuh tiga tetua Istana Yunyu. Namong Zhan membunuh tujuh petinggi Cloud Moon Peles. Big Deeper Heavenly Leaf membunuh lebih dari sepuluh ahli alam asal surgawi di Cloud Moon Peles. Miao Qingqing dan Kaisar Merah membunuh murid-murid Istana Cloud Moon, hanya menyisakan satu murid yang hidup. Semua istana di Spirit Rilem hancur. Darah mengalir seperti sungai di Cloud Moon Peles dan mayat ada di mana-mana. Istana Cloud Moon hancur. Namun, ini hanyalah permulaan. Balas dendam Feng Wuchen pasti tidak akan berakhir di sini. Balas dendam Feng Wuchen benar-benar gila. Benar-benar menakutkan. Satu jam kemudian, Unparalleled Hall dibantai. Ribuan orang terbunuh dan hanya satu yang masih hidup. Satu jam kemudian, ribuan orang dari Green Sanctuary Sek terbunuh. Darah mengalir seperti sungai di sekte tersebut dan hanya satu yang masih hidup. Setelah satu jam berikutnya, sekte lembah hantu dimusnahkan. Pemimpin sekte dan tetua semuanya terbunuh, dan semua murid dibantai. Hanya satu orang yang masih hidup. Satu jam kemudian, pavilion Suantian dihancurkan. Master sekte dan tetua mereka semuanya dibunuh tanpa ampun. Darah mengalir seperti sungai di pavilion dan hanya satu yang masih hidup. Satu demi satu vaksi dibantai. Korban tewas mencapai 20 ribu orang. Itu benar-benar angka yang menggemparkan. Wilayah surga yang damai sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ola utama sekte bulan surgawi dipenuhi dengan niat membunuh yang berat dan dingin. Satu-satunya yang selamat dari Cloud Moon Palace telah mengatakan yang sebenarnya kepada guru sekte bulan surgawi. Feng Wuchen membantai Cloud Moon Palace tetapi hanya satu murid yang masih hidup untuk melaporkan berita tersebut. Para petinggi sekte bulan surgawi sangat marah. Beraninya dia, Feng Wuchen sangat sombong. Dia sama sekali tidak menghormati sekte bulan surgawi kita. Seorang tetua berkata dengan marah. Wajahnya dipenuhi pembuluh darah. Kamu tidak mengambil jalan menuju surga dan menerobos ke neraka. Sangat baik, Fan Saoyun mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya. Niat membunuh muncul di matanya yang gelap. Master sekte, sekte suaka hijau dibantai oleh Feng Wuchen dan kelompoknya. Aku satu-satunya yang tersisa. Seorang murid dengan ketakutan memasuki aula utama untuk melapor. Bagus sekali, Feng Wuchen. Wajah guru sekte bulan surgawi menjadi gelap. Melapor ke pemimpin sekte, Peerless Hall dibantai oleh kelompok Feng Wuchen. Semua orang di aula terbunuh, tetapi Feng Wuchen menyelamatkan nyawa murid ini. Kembalilah dan laporkan padaku. Tidak lama kemudian, murid Peerless Hall yang tersisa melaporkan dengan panik. Melapor ke pemimpin sekte, seluruh sekte lembah hantu dibantai oleh Feng Wuchen, dan master sekte juga dibunuh. Hanya ada satu murid yang tersisa. Saya mohon kepada pemimpin sekte untuk membunuh Feng Wuchen dan yang lainnya untuk membalaskan dendam pemimpin sekte. Murid sekte lembah hantu melaporkan dengan ngeri. Satu demi satu, sisa korban dari berbagai kekuatan datang ke sekte bulan surgawi untuk melapor. Master sekte bulan surgawi dan para tetua tidak bisa lagi duduk diam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Feng Wuchen akan begitu sombong hingga memusnahkan kekuatan sekte bulan surgawi satu demi satu. Bajingan, aku akan pergi dan membunuh Feng Wuchen sekarang juga. Fan Saoyun sangat marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat dia segera meninggalkan Ola. Wajah guru sekte bulan surgawi sangat jelek. Daging di wajahnya bergerak-gerak. Dia berkata dengan marah dengan suara yang dalam, Aoyan, bawa sekelompok ahli untuk segera membunuh Feng Wuchen. Ia, pemimpin sekte, Aoyan menerima perintah itu dengan hormat dan menghilang dalam sekejap mata. Feng Wuchen membantai banyak kekuatan di bawah sekte bulan surgawi, yang telah membuat marah guru sekte bulan surgawi. Berita tentang pembantaian banyak kekuatan di bagian timur alam King Yun mulai menyebar. Untuk sesaat, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di bagian timur alam King Yun berada dalam kepanikan. Semua orang dalam bahaya dan berdoa agar Feng Wuchen tidak muncul. Mereka semua berdoa agar sekte bulan surgawi akan membunuh Feng Wuchen dan kelompoknya secepat mungkin. Ketika Fan Saoyun dan para ahli dari sekte bulan surgawi tiba di berbagai kekuatan, pemandangan yang muncul di depan mereka membuat mereka terkesiap. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Kekejaman Feng Wuchen dan kelompoknya bahkan membuat hati Fan Saoyun bergetar. Dengan begitu banyak kekuatan yang dijumlahkan, ada hampir 20 ribu orang. Seberapa mengerikankah pembantaian ini? Fan Saoyun tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen. Sayangnya, bagian timur alam King Yun begitu besar sehingga dia tidak tahu di mana menemukan Feng Wuchen. Selain itu, dia tidak tahu kekuatan mana yang menjadi target Feng Wuchen selanjutnya. Meski begitu, tekat Fan Saoyun untuk membunuh Feng Wuchen tidak goyah. Dia segera mengirim orang ke berbagai kekuatan dan menunggu Feng Wuchen muncul. Menurut informasi yang baru saja kami terima, Feng Wuchen berada di bagian timur alam King Yun. Dia telah melenyapkan enam kekuatan di bawah sekte bulan surgawi. Di puncak gunung di bagian utara alam King Yun, Tian Bao terbang dan memberitahu Tian Lang dan Tian Hu tentang Feng Wuchen. Setelah sekian lama, akhirnya kita mendapat kabar tentang Feng Wuchen. Ayo segera pergi ke bagian timur alam King Yun. Tian Lang berkata tanpa ekspresi dan memimpin untuk terbang ke bagian timur alam King Yun. Hilangkan kekuatan di bawah sekte bulan surgawi. Feng Wuchen sedang mendekati kematian. Sekte bulan surgawi adalah sebuah raksasa dan tidak sembarang orang bisa menyinggung perasaan mereka. Wajah Tian Hu penuh dengan penghinaan. Tian Bao mencibir dan berkata, mungkin kita tidak perlu melakukan apapun. Sekte bulan surgawi dapat membunuh Feng Wuchen. Ini bagus. Mereka bertiga adalah pembunuh dari alam King Yun yang diundang oleh Ji Tian Shan. Setelah sepuluh hari penyelidikan, mereka akhirnya menemukan keberadaan Feng Wuchen. Di satu sisi adalah kekuatan paling kuat di alam King Yun, sekte bulan surgawi, dan di sisi lain adalah pembunuh dari alam King Yun. Feng Wuchen berada dalam bahaya besar kali ini. Apakah Feng Wuchen dan kelompoknya dapat meninggalkan bagian timur alam King Yun masih hidup masih belum diketahui? Pada saat ini, Feng Wuchen dan kelompoknya telah membantai kekuatan lain di bawah sekte bulan surgawi. Hanya dalam satu hari, mereka telah melenyapkan tujuh kekuatan di bawah sekte bulan surgawi, sehingga sangat mengurangi kekuatan sekte bulan surgawi. Tuan muda sekte, tidak ada jejak Feng Wuchen dan kelompoknya. Seorang ahli dari sekte bulan surgawi melaporkan. Tidak masuk akal, Feng Wuchen, bajingan itu. Fan Saoyun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Saat mereka bergegas, Feng Wuchen dan kelompoknya sudah pergi. Feng Wuchen dan sekte bulan surgawi telah menjadi musuh bebuyutan. Berikan perintahnya, perintahkan semua kekuatan di bagian timur alam King Yun untuk memburu Feng Wuchen. Jika Anda melihat Feng Wuchen, bunuh dia tanpa ampun. Kejar dia, Feng Wuchen dan kelompoknya pasti belum pergi jauh. Fan Saoyun yang marah memberi perintah untuk memburu dan membunuh. Tuan muda sekte, pertarungan antara Anda dan Feng Wuchen dalam tiga bulan terakhir, seorang ahli berkata dengan hati-hati. Fan Saoyun mengertakan gigi dan berkata dengan marah, lawan pantatku. Saya ingin membunuhnya sekarang. Setelah menerima perintah dari sekte bulan surgawi, semua kekuatan di bagian timur alam King Yun segera mengirimkan ahli terkuat mereka untuk memburu Feng Wuchen. Selain itu, berita tersebut juga menyebar ke seluruh kekuatan di alam King Yun. Fan Saoyun memberi perintah bahwa siapapun yang berhubungan dengan Feng Wuchen dan berani menutupi Feng Wuchen akan menjadi musuh sekte bulan surgawi. Setelah mengetahui bahwa sekte bulan surgawi ingin memburu dan membunuh Feng Wuchen, semua kekuatan di alam King Yun terkejut. Bukankah Feng Wuchen sedikit terlalu sombong? Dia pikir dia begitu hebat hanya karena dia memiliki beberapa kemampuan. Dia bahkan berani menyinggung sekte bulan surgawi. Sekte bulan surgawi telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Sepertinya Feng Wuchen telah membuat marah Tuan Mudavan. Banyak kekuatan di alam King Yun yang menyombongkan diri. Namun, vila api surgawi, pavilion Zhiyun, dan lima kekuatan lainnya di alam King Yun tidak berpikir demikian. 405. Feng Wuchen didukung oleh keluarga Zhang, jadi menghancurkan sekte bulan surgawi bukanlah masalah sama sekali. Namun, Feng Wuchen tidak berencana menggunakan kekuatan keluarga Zhang untuk menghancurkan sekte bulan surgawi. Sebaliknya, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyiksa sekte bulan surgawi secara perlahan. Tuan pavilion, kami telah menghancurkan delapan kekuatan sekte bulan surgawi. Benar saja, sekte bulan surgawi sedang tertekan. Mereka sebenarnya mengirim ahli dari berbagai kekuatan di timur untuk memburu kami. Kaisar Merah tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa para ahli dari berbagai kekuatan di timur sedang memburu mereka, dia tidak khawatir sama sekali. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuk saudara Liu. Miao King Ching bergumam ketika sedikit kesedihan muncul di wajah cantiknya. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, kami akan membunuh mereka semua. Pertarungan dapat merangsang potensi kita dan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Leng Muceng berkata dengan sengit. Tuan pavilion, mengapa kita tidak memancing orang-orang yang mengejar kita ke gunung? Kami akan membunuh mereka satu per satu. Ni Zhong menyarankan. Sabre Sol menganggup dan setuju, Master Pavilion, Ni Zhong benar. Mereka memiliki lebih banyak orang dan itu merugikan kita. Selain itu, Fan Saoyun juga mengirimkan ahli untuk memburu kita. Begitu kita terekspos, itu akan sangat berbahaya. Ide bagus. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Sue Feng, Kuang Zan dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengungkapkan diri mereka dan menggunakan teleportasi untuk melarikan diri, memikat gelombang demi gelombang ahli ke dalam gunung. Begitu mereka masuk, mereka tidak akan bisa keluar lagi. Begitu mereka memasuki gunung, yang menunggu mereka adalah pembantaian tanpa ampun. Master Pavilion, ini sudah menjadi kelompok pengejar ke-6. Leng Muceng mencibir dengan nada mengejek. Dendi, kita sudah lama di sini. Tidak lama lagi Fan Saoyun akan terpikat ke sini. Kenapa kita tidak pindah lokasi? Saran Namong San. Namong San benar. Fan Saoyun terlalu kuat. Kita mungkin bukan tandingannya. Kita harus berhati-hati. Beidou Yan mengangguk setuju. Ayo pergi ke Sol Brake Valley. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Lembah penghancur jiwa. Beidou Yan dan yang lainnya tercengang. Feng Wuchen berkata, Sol Brake Valley adalah area terlarang di alam surga, penuh dengan bahaya. Pertama, kita bisa menghindarinya. Dan kedua, kita bisa bercocok tanam di Sol Brake Valley, membunuh dua burung dengan satu batu. Memang benar, membunuh dua burung dengan satu batu. Sayangnya, kamu tidak akan punya kesempatan. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, suara sedingin es tiba-tiba terdengar. Siapa di sana? Beidou Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Tingkat surga. Feng Wuchen mengerutkan kening, ekspresinya serius. Tuan Pavilion, kita dalam masalah. Kaisar Merah berkata dengan serius. Untuk dapat mendekati Feng Wuchen dan yang lainnya tanpa mereka sadari, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan orang ini. Desir, desir. Tiga sosok muncul dalam sekejap dan mengepung kelompok Feng Wuchen. Pendatang baru tersebut tidak lain adalah Tian Lang, Tian Hu, dan Tian Bao. Kami di sini untuk membunuh Feng Wuchen. Kalian semua, pergilah. Tian Lang berkata dengan dingin ketika niat membunuh yang sangat kuat menyebar. Dua seniman bela diri tingkat surga tingkat pertama dan satu seniman bela diri tingkat asal surga tingkat ke-9. Ekspresi wajah Namong Zan Shen sangat serius. Siapa pembelinya? Apakah itu Fan Saoyun? Beidou Yan bertanya dengan dingin. Mereka bertiga tidak menjawab karena mereka adalah pembunuh dan harus menjaga rahasia dari pembeli. Ada banyak orang di alam surga yang ingin membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak bisa menebak siapa orang itu, dan dia tidak mau repot-repot menebaknya. Beidou Yan, kalian pergi dulu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Beidou Yan menganggup dan menghentikan Namong Zan yang hendak berbicara. Jika kita tetap di sini, kita hanya akan mempengaruhi Dendi. Ayo pergi. Kakak Feng, kamu harus berhati-hati. Miao King Ching mengingatkan dengan cemas. Miao King Ching juga tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi beban bagi Feng Wuchen. Jika itu masalahnya, akan lebih baik mereka pergi dulu dan membiarkan Feng Wuchen bertarung sekuat tenaga. Feng Wuchen, kamu cukup setia. Sayangnya, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari kami sendirian. Tian Hu mencibir. Melihat Beidou Yan dan yang lainnya pergi, Feng Wuchen merasa lega. Jika dia membawa serta mereka, Feng Wuchen tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Hentikan omong kosong itu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari tubuhnya dan mata gelapnya bersinar dengan keganasan. Feng Wuchen mengaktifkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan armor kilin. Auranya naik dengan kecepatan yang mengerikan dan mencapai puncak Heaven Origin Tier dalam sekejap. Tidak sederhana, Anda hanya berada di tingkat ke-6 dari Heaven Origin Tier, namun Anda memiliki kekuatan tempur yang sangat terlalu. Seru Tian Lang. Namun, dia hanya berseru, dan tidak ada rasa takut dalam suaranya. Tian Lang berada di tingkat pertama tahap manusia langit. Dia kuat dan percaya bahwa dia tidak akan kalah dari Feng Wuchen. Rumornya benar, kamu sangat kuat di usia yang begitu muda. Aku khawatir Fan Saoyun pun tidak sekuat kamu. Jika kami tidak menyetujui pembelinya, kami tidak akan menyinggung orang jenius sepertimu. Tian Hu terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Feng Wuchen dapat meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak tiga tingkat. Biarkan aku melihat apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan puncak tingkat asal surga. Tian Hu berkata dengan suara yang dalam. Matanya dipenuhi dengan keganasan saat dia melepaskan semua kekuatannya dari Heaven Origin Tier tingkat ke-9. Gunung-gunung berguncang dan tanah retak. Kekuatan destruktifnya sangat mengejutkan. Siapa tahu, Feng Wuchen mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara, memanggil pedang dewa naga tertinggi. Begitu pedang dewa naga dicabut, aura Feng Wuchen bangkit kembali. Itu melampaui puncak tingkat asal surga, tapi dia belum mencapai tahap manusia langit. Senjata spiritual tingkat tinggi. Penempaan peringkat 2. Ekspresi Sirius akhirnya berubah. Ini adalah penempaan tingkat 2. Mata Tian Hu terbuka lebar. Senjata spiritual tingkat tinggi tidak cukup untuk mengejutkan mereka. Yang mengejutkan mereka adalah penempaan pedang dewa naga tingkat 2. Menarik. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Tian Hu mencibir saat niat bertarungnya melonjak. Feng Wuchen memandang Tian Hu dengan dingin dan bertanya, apakah kamu ingin melawanku sendirian? Mari kita lihat apakah kamu bisa melakukannya. Tian Hu mencibir. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Oh, apakah begitu? Jangan menyesalinya. Wajah Feng Wuchen menunjukkan senyuman cerah. Feng Wuchen menurunkan tubuhnya dan mengambil posisi bertarung. Sambil berpikir, dia berteleportasi. Aduh. Feng Wuchen menghilang dalam sekejap, meninggalkan angin puyuh yang kuat. Kecepatannya sangat mengerikan. Tidak baik, Tian Hu dalam bahaya. Wajah Tian Lang berubah saat dia menyadari bahayanya. Kecepatan ini dot aku dot aku tidak bisa melihatnya. Tian Hu terkejut. Dia dikejutkan oleh kecepatan mengerikan Feng Wuchen. Kecepatan mengerikan Feng Wuchen langsung menyebabkan cibiran Heavenly Leopard menjadi kaku. Saat Feng Wuchen bergerak, Tian Hu menyadari bahayanya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Feng Wuchen. Dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Set. Lampu merah darah melintas di leher Tian Hu. Tubuh Tian Hu bergetar dan wajahnya menegang. Lalu, darah muncrat dari lehernya. Seniman bela diri tahap asal langit level 9 puncak tewas di tempat. Tian Hu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bagaimana ini mungkin, Tian Lang dan Tian Hu terkejut ketika mereka menatap Tian Hu yang perlahan terjatuh. 406. Kamu meremehkanku. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu meremehkanku. Feng Wuchen mengibaskan darah di pedang Dewa Naga dan tersenyum dingin. Tahap puncak asal langit, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia dibunuh oleh Feng Wuchen dalam hitungan detik. Tian Bao telah menjadi seorang pembunuh selama lebih dari 10 tahun. Dia telah membunuh banyak orang. Dia telah melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Tian Bao tidak terkalahkan di bawah tahap makhluk surgawi. Sayangnya, dia bertemu Feng Wuchen, yang bukannya tak terkalahkan. Tian Lang dan Tian Hu tidak dapat mempercayainya. Mereka lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya Tian Bao. Namun, Tian Bao yang begitu kuat mati di bawah pedang Feng Wuchen. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Apakah Feng Wuchen benar-benar kuat? Feng Wuchen mungkin sekuat Tian Bao. Feng Wuchen mungkin tidak bisa mengalahkan Tian Bao dalam pertarungan kekuatan. Namun, Tian Bao terlalu sombong. Dia meremehkan lawannya. Itu sebabnya dia dibunuh. Tian Bao, harta karun surgawi. Keduanya kaget lama sekali. Ketika mereka sadar kembali, mereka bergegas. Tian Bao sudah mati. Dia tidak bernapas. Auranya hilang. Saya tidak pernah ingin membunuhnya. Anda ingin membunuh saya. Jadi, masuk akal jika saya membunuhnya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Feng Wuchen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Dia harus tegas. Feng Wuchen, kami telah meremehkan kekuatan Anda. Tapi jangan berpikir kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tian Hu berteriak dengan wajah garang. Aura pembunuhnya meledak. Dia sama menakutkannya dengan binatang buas. Feng Wuchen ada di gunung. Cepat. Kita tidak bisa membiarkan Feng Wuchen lolos. Teriakan datang dari gunung. Sekelompok pembudidaya yang kuat mengejar mereka. Set, set. Mengusir. Banyak bayangan hitam bergerak melalui gunung. Mereka sangat cepat seperti monyet yang lincah. Feng Wuchen memperhatikan mereka. Dia mengerutkan kening dan berkata, Penggarap tahap makhluk surgawi. Anda menyusul begitu cepat. Skywolf dan Skytiger, dua seniman bela diri tingkat surga, sudah cukup membuat Feng Wuchen pusing. Sekarang, ada sekelompok seniman bela diri lain yang mengejar mereka, dan bahkan ada seniman bela diri tingkat surga di antara mereka. Jika dia tidak lari sekarang, kapan dia akan lari? Menghadapi satu elit tingkat surga sudah cukup membuat Feng Wuchen ketakutan, apalagi dua atau tiga dari mereka. Feng Wuchen tidak terlalu percaya diri. Tuan-tuan, saya benar-benar minta maaf. Musuh saya telah menyusul saya. Mari kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Feng Wuchen menyeringai dan hendak melarikan diri. Jangan pernah memikirkannya. Skywolf meraung dengan marah dan segera berlari menuju Feng Wuchen, cakarnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun prajuri tingkat surga sangat kuat, dan aku akui bahwa aku bukan tandinganmu untuk saat ini, jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Feng Wuchen berkata sambil sedikit mencibir. Sambil berpikir, Feng Wuchen melakukan transmisi instan. Feng Wuchen menghilang dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak auranya. Seolah-olah Feng Wuchen belum pernah muncul dengan teknik gerakan yang begitu menakutkan. Skywolf tiba dalam sekejap dan mencakar dengan ganas. Saat itu, sosok Feng Wuchen menghilang. Ini tidak mungkin. Skywolf kaget, kaget dengan teror formasi Feng Wuchen. Cakarnya meleset. Feng Wuchen menghilang tanpa jejak. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Skywolf masih belum menyerah dan mengejarnya. Kecepatan Skywolf benar-benar menakutkan. Pastinya tidak kalah dari Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen menggunakan transmisi instan. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, satu transmisi instan dapat menempuh jarak puluhan ribu meter, belum lagi Feng Wuchen dapat menggunakannya secara berurutan. Tidak peduli seberapa cepat Skywolf, itu tidak lebih cepat dari transmisi instan. Skywolf mengejar Feng Wuchen dengan gila-gilaan, tetapi ia tidak melihat setengah dari sosok Feng Wuchen. Ketika para ahli tiba, Feng Wuchen sudah menghilang tanpa jejak. Hanya Harimau Langit yang menahan macan tutul surgawi yang mati dalam kesedihan dan sejumlah besar pembudidaya dibunuh oleh kelompok Feng Wuchen. Harimau Langit, macan tutul surgawi. Macan tutul surgawi terbunuh. Mereka juga ingin membunuh Feng Wuchen. Siapa pembelinya? Di mana Feng Wuchen dan yang lainnya? Semua orang terkejut dan bingung. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak melihat sosok Feng Wuchen. Tidak lama kemudian, Fan Saoyun akhirnya tiba. Tuan Muda Sekte, kita terlambat. Feng Wuchen dan yang lainnya sudah melarikan diri. Seorang ahli melaporkan dengan hormat. Mendengar ini, Fan Saoyun berkata dengan dingin, Bagus sekali. Setelah memastikan bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya ada di gunung, kami tidak takut mereka melarikan diri. Turunkan perintah, segera tutup gunung itu. Ya, sejumlah besar ahli tersebar. Feng Wuchen dan yang lainnya pergi ke Seoul Break Valley. Sky Tiger yang berduka tiba-tiba berkata, Oh, lembah penghancur jiwa, apa kamu yakin? Fan Saoyun bertanya dengan heran. Sky Tiger memandang Fan Saoyun dan berkata dengan marah, Kakak ketigaku sudah mati. Dia dibunuh oleh Feng Wuchen. Apakah aku akan berbohong padamu? Berani sekali kamu. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Muda Sekte. Aoyan berteriak dengan marah. Fan Saoyun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Melihat saudara ketigamu meninggal, Tuan Muda Sekte ini tidak akan membunuhmu. Hanya karena kamu tidak menghormati Tuan Muda Sekte ini, aku bisa membunuhmu. Penggemar Tuan Muda Sekte, kamu bisa mencobanya. Suara dingin Sky Wolf tiba-tiba terdengar. Sky Wolf muncul dalam sekejap dan menatap Fan Saoyun dengan dingin. Serigala langit, wajah para ahli lainnya berubah, ketakutan terlihat di mata mereka. Sky Wolf dan dua lainnya adalah pembunuh Tian Yu. Bisa dibilang mereka menakutkan. Entah itu otak, kekuatan, atau metode pembunuhan mereka, semuanya sangat kuat. Apa, Anda ingin bertarung dengan Tuan Muda Sekte ini? Fan Saoyun bertanya dengan dingin. Bahkan jika itu adalah Sky Wolf, dia tidak takut. Fan Saoyun memiliki kekuatan siantian dan kekuatannya sebanding dengan ahli alam manusia langit tingkat ketiga. Bahkan jika Sky Wolf dan Sky Tiger bergabung, Fan Saoyun tidak takut. Kamu ingin membunuh saudara keduaku. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu kapan saja. Saya tahu Anda memiliki Sekte Bulan Surgawi di belakang Anda, tetapi jangan lupa bahwa kami juga memilikinya. Balas Sky Wolf. Sebagai pembunuh Tian Yu, mereka tidak takut pada siapapun. Huff, Ayo pergi ke Soul Break Valley. Aoyan, kembali dan kirim orang ke Soul Break Valley. Jangan biarkan Feng Wuchen kabur lagi. Fan Saoyun mendengus dingin, matanya bersinar dengan niat membunuh. Iya, Aoyan menerima perintah itu dengan hormat. Mengejar Feng Wuchen menjadi lebih penting sekarang. Sedangkan untuk Sky Wolf dan Sky Tiger, Fan Saoyun tidak terburu-buru. Mereka yang menyinggung Fan Saoyun tidak akan hidup. Fan Saoyun memimpin banyak ahli ke Soul Break Valley. Setelah Sky Wolf dan Sky Tiger mengubur Sky Leopard, mereka pergi ke Soul Break Valley untuk membalas dendam. Tuan muda sekte, dengan kekuatanmu, bahkan jika mereka bergabung, mereka bukan tandinganmu. Mengapa kamu tidak membunuh mereka? Seorang ahli bertanya. Fan Saoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Serigala Langit dan Harimau Langit dapat hidup sampai hari ini, bukan karena mereka kuat, tetapi karena Tuan di belakang mereka. Sangat sedikit orang yang mengetahui hal ini, dan saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Menurut bagi ayahku, kultivasi orang ini sangat tinggi, dan bahkan ayahku pun takut padanya. Bahkan Master Sekte pun takut padanya. Wajah para ahli berubah. Membunuh Feng Wuchen lebih penting sekarang. Fan Saoyun mengerutkan kening dan berkata, Feng Wuchen memasuki Soul Break Valley karena dia ingin berkultivasi. Meski begitu, biarkan dia mati di Soul Break Valley. Tuan muda sekte, lembah penghancur jiwa sangat berbahaya. Dengan begitu banyak dari kita yang masuk, aku khawatir, seseorang berkata dengan cemas. Kembalilah jika kamu takut. Fan Saoyun berteriak dengan marah sebelum orang itu menyelesaikannya. Orang itu ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun lagi. 407. Kakak Feng Melihat sosok Feng Wuchen dari jauh, Miau King Ching melambaikan tangannya dengan gembira. Dia akhirnya merasa lega. Fiuh! Kaisar Merah dan yang lainnya menghela napas lega. Menghadapi tiga ahli yang menakutkan, mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Cepat masuk ke Soul Break Valley. Feng Wuchen tidak berhenti sama sekali dan memimpin untuk memasuki Soul Break Valley. Beidou Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Soul Break Valley merupakan pegunungan primitif dengan tebing terjal dan tebing terjal. Binatang buas berkeliaran di dalam. Meskipun ini bukan pegunungan binatang ganas, binatang buas di Soul Break Valley cukup kuat. Soul Break Valley penuh dengan bahaya. Selain binatang buas, yang paling menakutkan adalah tumbuhan primitif. Tanaman yang dapat melepaskan racun tidak mungkin dilawan. Mengaum! Saat mereka memasuki Soul Break Valley, Feng Wuchen dan yang lainnya mendengar auman binatang buas. Hal ini sangat mengintimidasi. Ayo masuk lebih dalam. Hati-hati! Feng Wuchen memperingatkan dengan ekspresi serius. Feng Wuchen yang memiliki garis keturunan ras naga secara alami tidak mengkhawatirkan binatang buas itu. Namun, ia tetap khawatir dengan racun tanaman dan bahaya lainnya. Meskipun Feng Wuchen bisa menyembunyikan auranya, dia tidak bisa menyembunyikan garis keturunannya. Setelah memasuki Soul Break Valley, banyak binatang buas yang merasakan garis keturunan ras naga dan melarikan diri ketakutan. Selain itu, Feng Wuchen dan yang lainnya memiliki lebih dari selusin orang. Soul Break Valley adalah tanah terlarang di wilayah surga. Biasanya tidak banyak orang yang berani menerobos masuk. Dan sebagian besar kultifator yang memasuki Soul Break Valley tidak keluar hidup-hidup. Seringkali, hanya alkemis kuat dengan budidaya tirani yang akan mencari harta karun dan tumbuhan langkah. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki Soul Break Valley, Fan Saoyun memimpin lebih dari seratus ahli dan tiba di kaki Soul Break Valley. Beberapa dari kalian tinggal di luar lembah dan menunggu Aoyan tiba. Tutup tiga pintu keluar Soul Break Valley. Jika kalian melihat Feng Wuchen, bunuh dia tanpa ampun. Kalian semua, ikuti aku ke Soul Break Valley. Fan Saoyun berteriak dan memimpin untuk menyerang Soul Break Valley. Banyak ahli mengikuti di belakang. Mengaum. Raungan binatang buas datang dari kedalaman pegunungan, membuat takut banyak petani. Tuan Muda Sekte benar-benar hebat. Dia tahu bahwa lembah penghancur jiwa adalah area terlarang di wilayah surga, namun dia masih ingin menerobos masuk. Bukankah ini akan mengirim kita ke kematian? Benar. Karena Feng Wuchen dan yang lainnya telah menerobos masuk, yang perlu kita lakukan hanyalah menjaga tiga pintu keluar utama. Jika kebetulan kita bertemu dengan binatang buas yang menakutkan, kita pasti akan mati. Feng Wuchen dan yang lainnya kemungkinan besar akan mati jika mereka menerobos masuk. Menurutku, mengapa kita tidak mencari tempat untuk bersembunyi? Jika sudah waktunya, kita bisa kembali dan mengatakan bahwa kita tidak menemukan Feng Wuchen. Ide bagus. Ide bagus. Hidupmu lebih penting. Setelah memasuki Sol Brake Valley, Fan Saoyun dan yang lainnya berpencar untuk mengejar Feng Wuchen. Tuan Muda Sekte, Sol Brake Valley sangat besar, di mana kita akan menemukannya. Jangan masuk ke kedalaman. Binatang buas di kedalaman semuanya berada di tingkat surga. Bahkan Tuan Muda Sekte mungkin tidak mampu mengalahkan mereka. Kata elit tingkat surga dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen dan yang lainnya seharusnya tidak cukup bodoh untuk menerobos ke dalam. Kita hanya perlu mencari di pinggiran. Fan Saoyun mengangguk. Meski berani memasuki Sol Brake Valley, bukan berarti dia tidak takut pada apapun. Muda, Tuan Muda Sekte, sepertinya kita kehilangan empat orang. Tadi ada tiga belas orang, tapi sekarang hanya ada sembilan. Seorang murid Sekte bulan surgawi berkata dengan panik. Ketakutan yang tidak enak muncul di hatinya. Tuan Muda Sekte, empat orang benar-benar hilang. Ding Jiudan yang lainnya hilang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Tuan Muda Sekte, apa yang harus kita lakukan? Kerumunan menjadi semakin ketakutan, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Semuanya, hati-hati. Fan Saoyun sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dengan kultivasi Fan Saoyun yang menakutkan, dia sebenarnya tidak menyadari bahwa empat orang hilang di timnya. Dikatakan bahwa ada makhluk pemakan manusia di Sol Brake Valley. Makhluk pemakan manusia. Satu orang berkata dengan panik, dan yang lainnya menjadi lebih panik. Tuan Muda Sekte, apakah kita akan mati di sini? Saya terus merasa ada sesuatu yang mengawasi kami. Salah satu dari mereka berkata dengan panik, dan dia melihat sekeliling dengan panik. Sejenak suasana menjadi aneh. Mereka dalam bahaya, tapi mereka tidak tahu di mana bahayanya. Ah, Tuan Muda Sekte, selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Sky Origin tahap 6 tiba-tiba berteriak ketakutan. Dia diseret oleh energi transparan. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat memutus energi transparan ini. Huh, Fan Saoyun menderu dengan dingin dan hendak bergegas keluar. Tuan Muda Sekte, selamatkan aku. Tidak, tidak. Fan Saoyun hendak bergerak ketika orang lain berteriak ketakutan. Dia juga terseret oleh energi transparan. Saat orang itu berteriak, dua orang lainnya diseret dengan cara yang aneh. Tidak mungkin untuk mencegahnya, dan mereka tidak tahu apa itu. Ah. Keempat orang yang diseret menjerit kesakitan di hutan lebat, dan itu membuat yang lain ketakutan. Kehadiran keempat orang itu menghilang. Dalam sekejap mata, delapan orang tewas, dan mereka tidak tahu apa yang membunuh mereka. Bahkan Fan Saoyun tidak menyadarinya. Muda, Tuan Muda Sekte, apa? Apa itu? Mungkinkah itu binatang buas yang menakutkan? Salah satu dari mereka bertanya dengan ketakutan, dan dia sangat ketakutan hingga mengompol. Mustahil. Jika itu binatang buas, mengapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya? Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya karena ketakutan. Fan Saoyun berkeringat banyak, dia belum pernah melihat makhluk menakutkan seperti itu, dan dia tidak tahu makhluk apa itu. Tuan Muda Sekte, ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita semua akan mati di sini. Salah satu dari mereka berkata dengan ketakutan, dan dia tidak sabar untuk keluar dari lembah kematian. Fan Saoyun mengaktifkan kibawaannya, dan dia tidak berani gegabuh. Dia siap bertarung kapan saja. Teror makhluk itu membuat Fan Saoyun menyadari bahaya besarnya. Tuan Muda Sekte, ayo pergi. Feng Wu Chen dan yang lainnya pasti sudah mati. Selama kita menjaga pintu keluar, meski dia masih hidup, dia tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, Master Sekte telah memperingatkan kita untuk tidak membiarkan siapapun dari Sekte Bulan Surgawi memasuki lembah kematian. Salah satu dari mereka mendesak dengan cemas, dan dia ketakutan. Ayo pergi. Fan Saoyun akhirnya membuka mulutnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur makhluk surgawi tingkat 3, dia tidak berani tinggal dan mengambil risiko. Tidak layak tinggal untuk Feng Wu Chen. Bukan hanya tim Fan Saoyun. Meskipun tim lain tidak bertemu dengan makhluk menakutkan itu, mereka diracuni atau dimakan oleh tanaman menakutkan itu. Singkatnya, korbannya banyak. Lebih dari seratus ahli menerobos masuk, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, puluhan orang terbunuh atau terluka, dan semuanya adalah ahli Sky Origin. Deat Vali terkenal karena bahayanya. Karena itu, hampir tidak ada yang berani menginjakan kaki di Deat Vali. Feng Wu Chen dan orang lain yang memasuki kedalaman juga menemui sesuatu yang menakutkan. Sue Feng dan Kuang San terhanyut oleh makhluk misterius itu. Feng Wu Chen, Bei Dou Yan, dan yang lainnya mengejar mereka, tetapi makhluk itu berhasil lolos. Tidak apa-apa jika mereka tidak bisa mengejar, tetapi itu juga menyebabkan Feng Wu Chen dan yang lainnya berada dalam kesulitan. 408 Ini, badai ini terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan alam surga? Deat Vali memiliki energi atribut angin yang sangat menakutkan. Dari mana datangnya badai yang begitu mengerikan? Deat Vali memang berbahaya. Pantas saja tidak ada yang berani masuk. Bei Dou Yan dan yang lainnya ketakutan dan gemetar. Bahkan Feng Wu Chen bermandikan keringat dingin. Topan Skual dari keberadaan alam surga dapat menghancurkan langit dan bumi. Topan Skual yang besar dan menakutkan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya tanpa ampun. Siapapun yang tersedot ke dalamnya akan berubah menjadi abu. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya Topan Skual. Di Deat Vali, Skual yang menakutkan adalah yang paling mematikan. Ayo pergi. Feng Wu Chen berteriak dan segera menarik Miao King Ching kembali. Bagaimana dengan Sue Feng dan Kuang San? Kaisar Merah bertanya dengan panik. Mari kita hindari badai ini dulu. Ayo pergi. Feng Wu Chen berteriak. Feng Wu Chen juga mengkhawatirkan keselamatan Sue Feng dan Kuang San. Tapi yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka, bagaimana mereka bisa menyelamatkan mereka? Sue Feng dan Kuang San telah tersedot oleh benda misterius. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Sekarang setelah Skual yang menakutkan muncul, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Topan Skual yang menakutkan bahkan lebih mengerikan daripada cacing pemakan di istana bawah tanah domain sampah. Tidak peduli berapa banyak cacing pemakan yang ada, mereka semua berubah menjadi abu di depan Skual yang menakutkan. Jika mereka tidak lari sekarang, mereka akan mati. Kemanapun Skual yang menakutkan itu lewat, semuanya rata dengan tanah. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi menghilang satu demi satu. Feng Wu Chen dan yang lainnya menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Jika mereka tidak menemukannya tepat waktu, Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Begitu mereka tersedot oleh Skual, Feng Wu Chen dan yang lainnya pasti akan mati. Beidou Yan, Namong San, bawa Sabre Sol dan yang lainnya pergi. Feng Wu Chen berteriak sambil melihat kembali ke arah Skual yang menakutkan itu. Dia menyadari bahwa Skual itu bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Sabre Sol, Nizong, dan yang lainnya memiliki budidaya yang lebih lemah. Bahkan jika mereka menggunakan teleportasi, mereka tidak secepat Skual. Angin kencang yang mengerikan itu berlangsung selama setengah jam sebelum berangsur-angsur menghilang. Feng Wu Chen dan yang lainnya, yang telah melarikan diri untuk hidup mereka, menghela nafas lega. Namun, mereka tidak sempat istirahat. Mereka segera bergegas kembali ke tempat Blue Dewin dan Mad Warrior di segel. Angin astral menghancurkan wilayah yang luas, dan pegunungan primitif berubah menjadi gurun. Kekuatan destruktif yang mengerikan adalah pemandangan yang mengerikan. Sue Feng, Pengamuk. Sue Feng, Pengamuk. Feng Wu Chen dan yang lainnya mencari-cari sambil berteriak keras. Namun, tidak ada jawaban, dan Feng Wu Chen tidak dapat merasakan aura mereka. Semakin lama hal itu berlangsung, Feng Wu Chen dan yang lainnya semakin khawatir. Bahkan sebelum mereka bisa berkultivasi di Soul Break Valley, mereka berdua akan tersapu. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan? Miau King bertanya dengan cemas. Liu King yang baru saja meninggal, dan sekarang ada dua orang lagi yang nasibnya tidak diketahui. Pak. Feng Wu Chen mendesak esensi sejatinya dan menyatukan kedua telapak tangannya, membentuk segel misterius. Cahaya keemasan terang meledak. Bang. Pelacakan 10.000 mil, Feng Wu Chen membanting telapak tangannya ke tanah. Dengan suara keras yang teredam, formasi mantra emas muncul. Ini adalah, Beidou Yan, Namong Zan, dan yang lainnya melihat formasi emas dengan kaget. Keterampilan bela diri yang digunakan untuk merasakan aura. Feng Wu Chen menjawab dengan sederhana, lalu perlahan menutup matanya. Menemukannya, itu benar-benar di bawah tanah. Saat Feng Wu Chen membuka matanya, dia sudah merasakan aura lemah dari angin berdarah dan prajurit gila. Feng Wu Chen terbang ke kiri dan berkata, cepat temukan jalan itu. Dendy, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Beidou Yan bertanya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Soul Break Valley sangat berbahaya. Hati-hati. Ketika Feng Wu Chen dan yang lainnya tiba di lokasi aura Blue DeWin dan Matt Warrior, mereka terkejut menemukan gunung yang mengjulang tinggi di depan mereka. Seluruh gunung dipenuhi gua. Melihat puncak gunung yang aneh, Feng Wu Chen dan yang lainnya tercengang. Itu hanyalah puncak gunung yang telah dijadikan sarang lebah. Seluruh gunung dipenuhi gua. Binatang ganas macam apa ini? Seekor ular piton raksasa, kata Daun Surgawi Biduk dengan kaget. Feng Wu Chen sedikit mengernyit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, angin berdarah dan prajurit gila ada di bawah gunung ini. Gua-gua itu seharusnya bisa turun. Karena itu, Feng Wu Chen terbang tanpa ragu-ragu. Dia yakin pasti tidak akan ada binatang ganas di dalam gua, tapi pasti akan ada benda aneh yang menakutkan. Di kaki gunung, Feng Wu Chen, Beidou Yan, dan Namong San memasuki gua. Daun Surgawi Biduk, Miao King Ching, dan yang lainnya tetap berada di luar. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di bawah gunung itu. Jika semuanya masuk dan menghadapi bahaya, tidak ada yang akan selamat. Saat mereka memasuki gua, Feng Wu Chen dan yang lainnya merasakan aura yang kuat dan menakutkan. Tingkat surga tingkat kedua, ekspresi Beidou Yan berubah drastis. Mengapa kita baru bisa merasakan aura menakutkan ini setelah memasuki gua? Ini bukan aura binatang ganas. Itu juga bukan aura manusia. Ekspresi Namong San serius. Dendi, aura benda aneh apa ini? Beidou Yan memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Tetapi dengan sekali pandang, dia menemukan bahwa wajah Feng Wu Chen penuh dengan keterkejutan. Peri, sebenarnya ada elf di Soul Break Valley. Feng Wu Chen berteriak kaget. Peri, Beidou Yan dan Namong San menjadi pucat karena ketakutan, sangat ketakutan. Kekuatan elf tingkat surga tingkat kedua sangat menakutkan. Elf berbeda dari binatang ganas. Pada tingkat budidaya yang sama, elf jelas lebih menakutkan daripada binatang ganas. Terlebih lagi, elf memiliki semacam keterampilan bawaan. Setelah budidaya mencapai tingkat tertentu, mereka bahkan bisa berkultivasi menjadi bentuk manusia. Jangan panik. Meskipun itu adalah tingkat surga tingkat kedua, saat ini ia hanya memiliki kekuatan tingkat surga tingkat pertama. Ia bahkan belum mencapai tingkat surga tingkat pertama. Ada segel di tubuhnya, jadi budidayanya adalah ditekan, kata Feng Wu Chen. Itu menyerap kekuatan Sue Feng dan Kuang San. Ayo pergi. Feng Wu Chen pergi tanpa ragu-ragu. Beidou Yan dan Namong San mengikuti dari belakang. Di bawah gunung, gua-gua itu padat. Melewati banyak gua yang gelap gulita, mereka mengikuti aura elf itu. Semakin dalam mereka pergi, semakin menakutkan aura yang dipancarkan elf tersebut. Bahkan jika Feng Wu Chen mengatakan bahwa peri itu hanya memiliki kekuatan tingkat surga tingkat pertama, Beidou Yan dan Namong San masih dikejutkan oleh aura menakutkan ini. Setelah beberapa menit, Feng Wu Chen dan yang lainnya tiba di gua besar di dasar. Di dalam gua besar, tubuh sebening kristal melayang di udara. Ada sepasang sayap ungu di punggungnya, menyerap esensi sejati Sue Feng dan Kuang San. Kamu benar-benar menemukanku. Namun, kamu di sini untuk mati. Biarkan aku menyerap kekuatanmu. Ketika Feng Wu Chen dan yang lainnya muncul, peri itu tiba-tiba membuka matanya. Seorang wanita, ekspresi Namong San berubah drastis. Suara itu sebenarnya adalah suara seorang wanita. Saat kata-kata elf itu jatuh, seorang wanita cantik dengan gaun kasa putih muncul dari tubuh sebening kristal. Dia memiliki rambut merah, kulit seperti batu giyok, dan sosok i yang sangat menggoda. Kecantikan wanita itu pasti tidak kalah dengan Miao King Ching dan setara dengan Ling Xiao Xiao. 409. Wanita yang sangat cantik. Aku tidak tahu kalau dia seorang elf. Mata Namong San terpaku pada peri yang memikat itu. Beidou Yan mau tidak mau meliriknya lagi. Dia tidak percaya dia bisa bertemu dengan peri cantik di Soul Break Valley. Peri yang mirip malaikat itu tampak persis seperti manusia kecuali telinganya yang sedikit lebih panjang. Kalian selamatkan Sue Feng dan Kuang San. Aku akan menghentikannya, kata Feng Wuchen dengan suara rendah sambil mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan badan penguasa tahap kedua. Pada saat yang sama, armor kilin diaktifkan, dan pedang dewa naga tertinggi juga diaktifkan. Aura Feng Wuchen naik dari Sky Origin tahap 6 ke puncak Sky Origin tahap 9 dalam sekejap. Desir, desir. Beidou Yan dan Namong San segera menggunakan teleportasi, menyelamatkan dua orang yang tidak sadarkan diri dalam sekejap mata. Peri itu tidak bereaksi tepat waktu terhadap teknik gerakan aneh itu. Kamu mendekati kematian. Peri itu sangat marah. Energi mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia mengepakkan sayap ungunya dan menembak. Bawa mereka pergi. Feng Wuchen berteriak. Dia mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju peri itu. Dendi, hati-hati. Beidou Yan mengingatkannya. Keduanya terbang bersama Sue Feng dan Kuang San. Kamu mendekati kematian. Mata elf itu bersinar dengan niat membunuh. Dia membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen berubah. Dia berpikir dalam hati, energi yang sangat kuat. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Menghadapi energi menakutkan elf itu, Feng Wuchen tidak punya pilihan selain menggunakan seni bela dirinya untuk melawan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dua energi mengerikan itu bertabrakan, dan dengan ledakan keras, riak energi destruktif menyebar dengan ganas. Gua itu meledak dan runtuh, dan Feng Wuchen juga terlempar oleh kekuatan yang menakutkan, menabrak batu berbentuk kerucut. Dia memang berada di panggung asal langit. Bahkan jika kultivasinya ditekan, dia masih memiliki energi yang menakutkan. Seru Feng Wuchen. Teleportasi. Tidak dapat mengalahkan seprite tersebut, Feng Wuchen segera menghilang dalam sekejap. Ayo pergi. Feng Wuchen berteriak sambil berlari keluar. Feng Wuchen dan kelompoknya segera mengambil keputusan dan terbang dengan kecepatan tinggi. Huff. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Peri itu berteriak dengan marah dengan aura pembunuh. Dia melonjak ke langit, menerobos lapisan lorong dan bergegas ke langit di atas gunung besar. Pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Merasakan kekuatan yang menakutkan, wajah daun surga wibiduk dan yang lainnya berubah drastis. Itu perempuan. Itu sebenarnya seorang wanita. Kaisar merah menjadi pucat karena ketakutan. Sangat cantik. Seru Nizong. Kamu masih berminat melihat keindahan di saat seperti ini. Miao King King memarahi. Itu peri. Kata Namong Zan dengan sungguh-sungguh. Peri. Apa itu? Saber Sol bertanya dengan kaget. Miao King King dan yang lainnya juga sangat bingung. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang. Kalian pergi dulu. Bei Dou Yan, ikut saya untuk menghentikannya. Peri mengejar mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Feng Wuchen harus memastikan Miao King King dan yang lainnya bisa pergi dengan selamat. Desir. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen dengan tegas mengayunkan pedang Dewa Naga. Cahaya pedang berwarna merah darah yang kejam meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kemanapun ia melewatinya, ruangan itu bergetar hebat. Desir. Berdengung. Berdengung. Bei Dou Yan melambaikan tangannya, dan tebasan energi yang mengerikan terbang keluar. Aura kekerasan dipenuhi dengan pencegahan. Kekuatan Bei Dou Yan telah mencapai puncak tahap sembilan asal langit ketika dia mengedarkan tahap sembilan asal sejatinya. Huff. Anda ingin melawan saya dengan sedikit kekuatan Anda ini. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Wajah Peri dipenuhi dengan rasa jijik. Dia membengkokkan tangannya yang seperti batu giyok dan memadatkan True Origin tahap sembilan yang menakutkan dengan atribut air. Air mengembun di telapak tangannya. Desir. Desir. Peri melambaikan tangannya berulang kali, dan dua tebasan air keluar. Kekosongan itu bergetar hebat seolah-olah akan terkoyak. Ledakan. 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 Energi mengerikan itu bertabrakan, dan ledakannya memekatkan telinga. Riak energi yang menakutkan menyebar tanpa hambatan, dan Feng Wuchen serta Bei Dou Yan memuntahkan setegup darah. Tubuh mereka terlempar, dan mereka menabrak pohon. Kekuatan yang sangat kuat, Bei Dou Yan kaget. Tidak mungkin dia bisa melawan. Setelah tabrakan, Bei Dou Yan terluka parah dan wajahnya pucat. Feng Wuchen memiliki kilin battle armor, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Oleh karena itu, lukanya tidak terlalu serius. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak dan mengeluarkan pagoda itu. Dengan kilatan cahaya keemasan, sebuah pagoda besar yang panjangnya puluhan kaki terbang ke langit. Array emas menyelimuti area tersebut, dan penindasan tirani langsung menekan budidaya Pri lebih dari setengah tingkat. Itu benar-benar bisa menekan kekuatanku. Pri memandang pagoda itu dengan kaget. Hanya setengah level, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak kagum dengan kekuatan alam langit. Biarpun itu hanya bisa menekan setengah level, itu sudah cukup. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen mengaktifkan Yuan sejatinya dan menuangkannya ke dalam pedang Dewa Naga. Pedang itu bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan, dan aura pedang yang sangat kejam menyebar. Niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Seni pedang tingkat bumi. Sepertinya tidak. Ini bahkan lebih kuat dari tingkat bumi. Pri itu mengerutkan kening, dan ekspresinya akhirnya menjadi serius. Seni pedang pemadam jiwa. Memadamkan jiwa dan menangis hantu. Feng Wuchen meraung. Dia memegang pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya dan menyapukannya. Cahaya pedang berwarna merah darah yang mendominasi menerobos udara dan menyerang Pri itu dengan aura yang menghancurkan bumi. Aura yang menggetarkan jiwa bahkan membuat elf itu merasakan sedikit ketakutan. Aura pedang tirani menembus kehampaan, dan itu tak terhentikan. Seni pedang Dendi sungguh menakutkan. Mata Beidou Yan berkilat ketakutan. Aku tidak menyangka kamu memiliki seni pedang yang begitu kuat. Kata Pri dengan dingin. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, dan cahaya ungu menyilaukan menerangi kehampaan. Keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat bumi. Segel pembalik laut. Pri itu berteriak, dan segel energi ungu besar mengembun di kehampaan. Itu seperti gunung yang megah, dan aura yang menyesakkan sangat menakutkan. Gemuruh. Berdengung. Engah. Kedua energi destruktif itu bertabrakan lagi, dan ledakan yang menghancurkan bumi bergema di pegunungan sekitarnya. Energi destruktifnya berdesir, dan Feng Wuchen serta Pri keduanya memuntahkan darah pada saat yang sama, dan mereka berdua terlempar. Seni pedang sebenarnya sangat kuat. Dia hanya berada di alam asal langit tingkat ke-6. Biarpun kekuatan tempurnya ditingkatkan 3 level, tetap mustahil baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pri itu sangat terkejut. Dia adalah seorang elit dari alam asal langit. Bahkan jika budidayanya ditekan oleh segel, dia masih bukan seseorang yang bisa bersaing dengan kultifator alam asal langit. Namun, kekuatan Feng Wuchen membuatnya merasakan ketakutan yang mendalam. Selain itu, pagoda kosmos sembilan kali lipat di langit, dan aura penekan tirani membuatnya merasa terkejut. Setelah tabrakan, luka sang Pri juga cukup serius. Setelah terkejut, wajah Pri berubah lagi. Desir. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata. Keterampilan gerakannya aneh, dan tidak mungkin untuk dilawan. Tinju ilahi naga abadi. Feng Wuchen berteriak, dan tinjunya, yang bersinar dengan cahaya berdarah, meninju ke arah perut Pri. Energi tirani dan mengerikan membuat hati seseorang bergetar. Ini tidak mungkin. Pri terkejut. Ledakan. Engah. Setelah pukulan itu, Pri memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. 410. Cedera Feng Wuchen juga sangat serius. Wajahnya pucat, dan napasnya cepat. Saat terluka parah, dia juga secara paksa menggunakan keterampilan bela diri yang kuat, menyebabkan lukanya semakin parah. Dendi, sisanya serahkan padaku. Bei Dou Yan melesat dengan kecepatan tinggi. Pri itu sudah terluka parah. Bahkan jika dia adalah prajurit tingkat surga, dengan kekuatan Bei Dou Yan, membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Bei Dou Yan tiba dalam sekejap. Dengan raungan marah, dia ingin mengirimkan serangan telapak tangan ke arah elf yang terluka parah dan panik, mati. Bei Dou Yan. Berhenti. Feng Wuchen buru-buru berteriak. Dalam sekejap, dia muncul dan meraih pergelangan tangan Bei Dou Yan. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Bei Dou Yan bertanya. Jaga dia tetap hidup. Kami masih memilikinya. Feng Wuchen melirik peri itu dan berkata, dia telah berkultivasi di Soul Break Valley selama bertahun-tahun. Dia pasti sangat akrab dengan Soul Break Valley. Bei Dou Yan mengangguk, merasa itu masuk akal. Kakak Feng, kamu baik-baik saja. Miao King Ching dan yang lainnya terbang mendekat dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan pil peremajaan hebat penggabungan darah dan menelannya. Dia juga menyimpan pagoda sembilan kosmos ke dalam tubuhnya. Siapa namamu? Feng Wuchen memandang peri itu dan bertanya. Lan Yue, peri air. Serahkan padaku atau mati. Pilih salah satu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Saya bersedia menyerahkan. Lan Yue dengan cepat menjawab. Feng Wuchen mengangguk puas. Dengan prajurit tingkat surga sebagai penolong, Feng Wuchen dan yang lainnya secara alami akan lebih aman. Menyerahkan pil peremajaan hebat penggabungan darah kepada Lan Yue, Feng Wuchen berkata, ini adalah pil penyembuhan. Makanlah. Terima kasih banyak, guru. Lan Yue mengambil pil itu dan menelannya. Jangan pernah berpikir untuk berurusan dengan kami setelah pulih dari lukamu. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Aku bahkan bisa membunuhmu. Selama segel di tubuhmu tidak rusak, itu akan sulit bagimu untuk meningkatkan basis kultifasimu. Kamu harus sangat jelas tentang hal itu, kata Feng Wuchen sambil menatap Lan Yue. Guru benar. Alasan mengapa saya menyerap energi mereka adalah untuk membuka segel di tubuh saya. Namun, segel ini terlalu kuat. Energi yang saya serap tidak mampu membukanya, jawab Lan Yue. Sudah berapa lama kamu berkultifasi di sini? Namong Zan bertanya. Tiga tahun. Setelah aku terluka parah, aku bersembunyi di Sol Brake Valley. Jawab Lan Yue. Kalau begitu, kamu pasti sudah familiar dengan Sol Brake Valley. Ada apa dengan badai di Sol Brake Valley? Beidou Yan bertanya. Lan Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Di Sol Brake Valley, badai mengerikan itu akan muncul kapan saja. Terkadang, akan muncul beberapa kali sehari, dan terkadang, tidak akan muncul sekalipun. Untuk beberapa hari, bahaya apalagi yang ada di Sol Brake Valley. Miao Qingqing bertanya sambil membantu Lan Yue berdiri. Ada genangan darah di kedalaman. Banyak binatang buas yang kuat berkumpul di sana. Ada juga tanaman yang melepaskan racun di Sol Brake Valley. Ada juga pohon iblis berusia seribu tahun. Bahkan aku tidak berani memprovokasi itu. Juga, Lan Yue menjelaskan berbagai bahaya di Sol Brake Valley dalam satu tarikan napas. Sembuhkan lukamu dengan baik. Setelah kamu pulih, bawalah kami mencari harta karun untuk diolah. Kata Feng Wuchen. Ya Tuan, Lan Yue menganggup dengan hormat. Setelah seharian penyembuhan, luka Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Efek penyembuhan dari pil peremajaan hebat penggabungan darah sangat kuat. Lan Yue cukup akrab dengan Sol Brake Valley. Dia menghindari segala jenis tanaman beracun. Bahkan jika dia menghadapi angin kencang, dia masih bisa menemukan tempat yang aman. Setelah sehari, Feng Wuchen dan yang lainnya menemukan banyak harta karun dan bahkan tanaman obat. Setelah memasuki Sol Brake Valley selama dua hari, mereka masih tidak melihat para pengejarnya. Agaknya, mereka tidak berani melangkah ke kedalaman Sol Brake Valley. Oleh karena itu, Feng Wuchen dan yang lainnya dapat berkultivasi dengan nyaman. Sol Brake Valley dipenuhi dengan ki spiritual dan sangat cocok untuk budidaya. Dengan bantuan harta karun dan pil obat, Bei Dou Yan dan yang lainnya tidak perlu memasuki Pagoda Sembilan Kosmos untuk berkultivasi. Feng Wuchen berkultivasi sendirian di lantai tujuh Pagoda Sembilan Kosmos, sementara Kaisar Merah dan yang lainnya berkultivasi di lantai lima. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Bei Dou Yan telah berhasil menembus alam surga tingkat pertama. Ekstasi di hatinya terbukti dengan sendirinya. Namong San telah menembus alam asal surga tingkat ke-9. Kecepatan kultivasi yang menakjubkan membuat Bei Dou Yan dan Namong San sangat gembira. Mereka diam-diam kagum dengan teror dari fisik tertinggi. Daun surgawi biduk dan miau kencing telah menembus alam asal surga tingkat ke-6. Kaisar Merah telah menerobos ke alam asal surga tingkat ke-5. Leng Muceng dan yang lainnya bahkan lebih cepat. Lantai lima memiliki sejumlah besar bola energi murni. Mereka telah menembus dua tingkat dalam sebulan dan telah mencapai tingkat ke-4 alam asal surga. Setelah sebulan, kekuatan mereka meningkat pesat. Feng Wuchen berkultivasi di lantai tujuh. Itu setara dengan berkultivasi selama dua bulan. Kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia telah melangkah ke alam asal surga tingkat ke-8. Kemunculan Fan Saoyun membuat Feng Wuchen merasa terancam. Oleh karena itu, Feng Wuchen perlu meningkatkan budidayanya secepat mungkin. Pagoda kosmos sembilan kali lipat benar-benar harta karun yang bagus. Saya perlu mencari kesempatan untuk menerobos ke alam surga. Feng Wuchen tersenyum saat dia merasakan yuan sejati yang kuat di tubuhnya. Semua orang telah meningkat, kecuali budidaya Lan Yue, yang tidak meningkat sedikitpun. Lan Yue, bawa kami ke kolam darah, kata Feng Wuchen. Tuan, ada banyak binatang buas yang kuat berkumpul di kolam darah. Tingkat budidaya mereka di atas milikku. Ini sangat berbahaya. Lan Yue buru-buru berkata. Mata indahnya bersinar ketakutan. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan binatang buas itu. Feng Wuchen memiliki darah suku naga. Bahkan binatang buas dari alam surga harus patuh di depan Feng Wuchen, apalagi binatang buas dari alam surgawi. Ya, Lan Yue hanya bisa menganggup tak berdaya. Ceritakan padaku tentang kolam darah. Ada begitu banyak binatang buas yang berkumpul di sana. Pasti sesuatu yang istimewa. Feng Wuchen memandang Lan Yue lagi. Lan Yue menganggup dan berkata, Guru benar. Kolam darah memang istimewa. Ia mengandung energi yang sangat kejam dan mengerikan. Binatang buas itu mengandalkan energi kekerasan dari kolam darah untuk mengolahnya. Kami tidak tahu dari mana energinya dari kolam darah berasal. Energi kekerasan. Beidou Yan sedikit terkejut dan berkata, itu juga dapat memberikan energi untuk dibudidayakan oleh binatang buas di alam surgawi. Energi ini pasti sangat mengerikan. Ya, perasaanku kuat. Saat pertama kali memasuki lembah kematian, aku merasakan kekuatan kolam darah. Aku ingin berkultivasi di sana, tapi binatang buas itu terlalu kuat. Kata Lan Yue. Master pavilion, sepertinya kultivasi kita bisa ditingkatkan lagi. Sue Feng tertawa gembira. Wajah Leng Muceng penuh dengan kegembiraan, sebelum meninggalkan lembah kematian, kita harus menerobos ke alam Tianyuan tingkat kelima. Aneh, mengapa saya tidak dapat melihat binatang buas apapun? Lan Yue tiba-tiba bingung. Dalam perjalanannya, mereka telah melewati banyak tempat. Seharusnya ada binatang buas yang kuat, tetapi sekarang mereka tidak dapat melihatnya. Lan Yue memandang Feng Wuchen dengan bingung. Kecurigaan pertamanya adalah pemuda misterius dan berkuasa ini. Dendy, aku merasakan energi kekerasan dari Blood Pool. Beidou Yan tiba-tiba berkata, wajahnya penuh kejutan. Energi yang sangat buruk. Namong Zan dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Terima kasih.